Intro Dirut PT Tasman Antonius Nikola Stefanus Kausasi atau Antonius Kausasi saat ini tengah digoyang isu tak sedap soal pengelolaan dana Capres 2024 isu ini muncul dari video pernyataan pengacara Kamarudin Siman Juntak terkait undingan tersebut Antonius Kausasi pun menempuh jalur hukum Dalam video yang beredar, Kamarudin Siman Juntak menyebut Dirut PT Tasman mengelola dana senilai 300 triliun rupiah untuk pencapresan Tanya itu disebutkan bahwa Antonius juga memiliki sejumlah wanita simpanan terkait pengelolaan dana Capres ini Menanggapi tudingan tersebut, Antonius pun langsung mengambil langkah hukum dengan melaporkan Kamarudin ke polisi soal penyebaran berita bohong Dikutip dari Tribunews, pengacara Antonius Dukai Ari Widakdo menyampaikan bantan kliennya soal hal ini Untuk diketahui, Antonius Kausasi menjadi dirut PT Tasman sejak 2020 menggantikan Iqbal Latanroh Lulusan S1 Ekonomi UGM dan Magister Manajemen Keuangan dan Investasi Ibni Jakarta ini diketahui pernah menjabat sejumlah posisi strategis di BUMN Sebelum menjadi dirut, Antonius pernah menjadi Direktur Investasi PT Tasman pada 2019 hingga 2020 Sebelumnya, ia menduduki jabatan pemirsa Terus utama PT WIKA Reality pada 2016 hingga 2017 Antonius juga pernah dipercaya sebagai Presiden Direktur merangkap Direktur SDM dan Umum PT Transportasi Jakarta pada 2014 hingga 2016 Berdasarkan pemberitaan yang ada, Antonius juga pernah dilaporkan atas kasus KDRT pada 2021 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!